Hubungan beliau dengan Papa Prabowo, sebagai Presiden terpilih sangat baik, sangat dalam, karena hubungannya dinamikanya sangat panjang, dan menurut saya itu akan bagus kalau beliau bisa menjadi penasehat ya, penasehat dalam proses pemerintahan ke depan. Itu pengalaman beliau, jaringan beliau, miskin beliau akan sangat bermanfaat. Bentuknya seperti apa? Menurut saya yang paling cocok, saya usulkan, dulu ada DPA ya, Dewan Pertimakan Agung, itu bisa dibentuk lagi oleh tokoh-tokoh, bisa merekut tokoh-tokoh nasional, yang punya sistem yang baik. Saya pikir itu bagus kalau kita kesanakan, dan semoga pemerintah ke depan, sekutif juga ada, legislatif, eksekutif, dan juga ada yang memberikan bisnis, nasihat, supaya semua bisa berjalan dengan baik. Boleh ada dinamika, sikap politik yang berbeda, tapi dalam rangka persatuan, dalam tetap rangka sinaturami yang baik, komunikasi yang tetap baik, walaupun sikap politik bisa berbeda. Ada yang dalam pemerintahan, ada yang luar pemerintahan, sebagai check and balance, parnemen juga memiliki dinamika yang mengeluarkan aspirasi rakyat, ini kalau menurut para, mungkin kan sebagai jidang-jidang menjadi kadang-jidang itu, gitaran sih, para. Apa-apa, kan juga masalah kentersenalnya di AS24, kita menghormati aja, dan terima kasih. Terima kasih.